Media sosial tengah dihebohkan dengan aksi viral seorang emak-emak yang maksa menyanyi saat sebuah band lagi cek sound. Emak-emak yang tak diperbolehkan bernyanyi itu justru memberi sumpah serapah karena tak terima dilarang, dilansir dari akun TikTok at Adistami, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Tolong ini ibu siapa, PGN nyanyi saat cek sound maksa dan marah-marah nyumpahin, elege ngehina, elege tolong bawa p elege dom yang kenal, tulis keterangan dalam video itu. Dalam kesempatan itu awalnya memperlihatkan sebuah band yang tengah mempersiapkan alat musik sebelum tampil secara langsung. Saat itulah seorang emak-emak datang dan memaksa minta bernyanyi. Sang perekam lantas mengatakan jika emak-emak itu tak bisa bernyanyi karena mereka tengah berlatih dan memiliki vokalis sendiri. Ia coba kalau jelek ibu berhenti, ujar sang emak-emak naik ke panggung. Ia maaf kita lagi cek sound, jawab gitaris band dan perekam. Emak-emak tersebut terus memaksa ingin bernyanyi. Ia cek sound justru cobanya bagus pakai lagu sayang, kata sang emak-emak meyakinkan. Udah ada penyanyinya, jelas sang perekam. Sok i feel good, katanya meminta musik mengiringi. Kita gak nerima orang lain bu, ucap sang perekam pada emak-emak itu. Sang emak-emak yang mengetahui hal tersebut lantas tak terima dan marah-marah ke para pengisi acara yang sedang cek sound tersebut. Parahnya, ia malah memberikan sumpah serapah dan mengancam band tersebut. Saya penyanyi luar negeri, saya teman polisidel, ork lain mah bayar, saya nyanyi saya kasih gratis, katanya. Ia gak papa, iya, jawab sang perekam. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai berkomentar. Tak sedikit yang ikut merasa kesal dengan peristiwa tersebut. Ibunya pengen karaoke eh, tapi Torik udah haji dari dua bulan. Ibu gak diajak bu, tolong pekah. Ai dandanan KGTU mah ngarti meriaun. Suruh itu ibu gabung manajemen Dodi Mayang yang main artis-artisan. Ibu pengen ifil guceunah. Penyanyi luar negeri gak ngerti ork lagi cek sound, ungkap beberapa netizen. Berdasarkan diunggahan lainnya, diketahui jika peristiwa ini terjadi dalam acara perayaan Hari Bayangkara ke-78 Ragampasundan di Plaza Gedung Sate Bandung. Acara yang diselenggarakan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, pagi ini rupanya adalah festival makanan dan konser yang mengundang banyak artis ibu kota. Padahal kita lagi cek sound buat ini yuk gas guis silatuh rami wargi Bandung. Gratis, tulis keterangan dalam unggahan lain. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa like, share ya!